Jangan lakukan ini, kalau tidak mau motor anda mogok seperti ini. Nah, biar motor kesayangan tetap awet, ada satu hal penting nih yang harus selalu kita perhatikan. Apa coba? Biar tidak penasaran, ikuti terus video kali ini, biar kita kasih tahu rahasianya. Rahasianya itu ada di sini nih, ini adalah pembuangan oli-nya nih. Biar motor kesayangan kita tetap awet, kita sebagai rider wajib nih. Ngecek, mengganti secara rutin oli yang ada di dalam mesinnya nih. Nah, jadi, kalau saya pribadi sih, wajib mengganti oli motor setiap 1.500 km nih. Terkadang, walaupun belum sampai 1.500 km, tapi sudah masuk 1 bulan, saya tetap akan mengganti oli-nya nih. Menurut saya sih, lebih cepat nggak apa-apa supaya motornya awet nih. Jadi ya, hitung-hitung menjaga-jaga lah. Nah, mengganti oli itu nggak perlu ke bengkel. Karena kita sendiri juga bisa nih. Caranya tuh cukup mudah. Seperti ini nih, caranya. Pertama, kita buka dulu nih, olinya. Nah, kalau saya bukanya dari filter olinya nih. Kenapa? Karena biar sekalian nanti, filternya kita bersihkan juga. Nah, ini nih, ini filter olinya. Dan ini wajib kita bersihkan, biar penyaringan oli di dalam tuh tetap maksimal. Nah, untuk bersihkan ya, cukup kita semprot dengan karbu cleaner seperti ini nih. Oke, setelah olinya terkuras habis, kita kunci lagi nih, baut pembuangan olinya. Setelah itu, kita lanjut mengisi dengan oli baru. Nah, untuk oli barunya, saya pakai oli dari Pertamina nih, yaitu Enduro Matic. Nah, untuk mengisi olinya, kita pakai yang lubang dari sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Nah, jika udah diganti, setting lagi, kilometer di motor kalian tuh menjadi nol nih. Seperti ini. Biar ntar pas 15 km berikutnya, kita jadi ingat dan mengganti oli kita. Nah, jadi rahasianya adalah mengganti oli motor kita setiap 1.500 km atau sebulan sekali nih. Supaya motor kita nih tetap awet saat dikendarai. Jadi, sekian dulu nih untuk video tips kali ini. Coba aja nih, video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan rider semua. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.